Baik, kemudian kita berbicara tentang strategi ini teman-teman sekalian Kita berbicara tentang strategi umum menghadapi materi dan soal TWK Sebelum di materi terakhir nanti kita akan berbicara secara spesifik Bagaimana tips yang bisa dijadikan alternatif belajar teman-teman Untuk memahami soal-soal dan juga materi-materi tes soal kebangsaan Jadi yang pertama ini adalah komitmen Seberapa besar sih sebenarnya komitmen kita untuk memilih jatuh ini sebagai pilihan hidup kita Sebenarnya komitmen itu adalah kebulatan tekad Bagaimana kita bertekad bulat untuk mengambil satu keputusan Walaupun sebenarnya keputusan itu kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor lain Faktor X misalkan keinginan keluarga dan lain sebagainya Coba kita runut kembali Kita kembali ke belakang seberapa besar kita berkomitmen untuk memenangkan kompetisi ini Dalam tanda kutipnya Sehingga komitmen dan kebulatan tekad ini adalah satu hal yang menarik Untuk bisa diterapkan oleh kita semuanya Kemudian yang kedua disini ada manajemen waktu Wah ini yang paling menantang nih buat teman-teman sekalian Bahkan buat saya, buat coach coach ataupun buat keana juga Dan teman-teman yang lain Manajemen waktu itu adalah salah satu hal yang sangat menantang Dan harus dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Nah cara kita mengatur kapan, apa, dan bagaimana itu akan terbentuk di dalam manajemen waktu Kapan kita akan belajar mengenai materi TWK dengan karakteristik dan rinciannya Manajemen waktu juga akan mengantar kita pada apa materi yang akan kita tuntaskan Nah manajemen waktu kita akan bahas lebih dalam lagi nantinya Kemudian yang ketiga ada list to do nih teman-teman sekalian Sudahkah ada yang menerapkan list to do dalam proses belajarnya teman-teman nih List to do Jadi bagaimana kita menyusun goal harian ya Kalau bisa harian jangan cuma tahun ini harus lolos gitu Tapi lebih spesifik lagi kita susun di harian gitu Jadi setiap hari kita bisa menulis itu apa sekiranya yang bisa saya lakukan hari ini Dan harus saya tuntaskan Ketika dari empat daftar list to do kita yang tidak terlaksana itu secara otomatis Bagi kita yang menulis itu Itu akan secara sadar kita akan melakukan sebuah evaluasi Kenapa ya di poin keempat ini gak bisa saya terapkan gitu istilahnya Atau gak bisa saya capai di hari ini misalkan seperti itu Nah itu kemudian akan tergambar ketika kita menerapkan list to do dalam kehidupan kita sehari-hari Sampai sekarang saya juga masih melakukan itu dan memudahkan banget teman-teman sekalian Bagi teman-teman yang belum mencoba silahkan dicoba Semoga jadi alternatif yang baik gitu Nah kemudian yang keempat itu adalah konsisten Bagaimana kita konsisten setelah tadi ada komitmen nih Kemudian kita sudah ada list to do nya Nah seberapa konsisten kita untuk bisa Mengupayakan ya Mengupayakan goal yang memang sudah kita rencanakan Ketika konsistensi ini terjaga Konsisten ini bukan berarti hari ini target saya 350 Besok juga 350 bukan seperti itu teman-teman Tetapi konsisten untuk meningkatkan gitu ya Itu kan ada konsensus awal ya Dalam diri kita itu ada komitmen gitu Komitmenku pokoknya harus meningkat terus ketika saya belajar Materi-materi yang diujikan dalam tes CPNS Nah bagaimana caranya ketika kita bisa konsisten Dengan pola yang kita terapkan gitu ya Dengan manajemen waktu yang sudah kita terapkan Untuk bisa menaikkan level kita di hari-hari berikutnya gitu ya Jadi yang tidak kalah penting adalah konsistensi kita Jangan sampai loyo aduh saya sudah belajar Satu bulan dua bulan ini Tapi saya belajar apa namanya Hasil tes TBK saya masih di bawah 100 Masih di bawah ini dan lain sebagainya Nah ini mungkin akan menjadi Pengendor semangat teman-teman sekalian Jadi kita akan apa namanya itu Ingat kembali runut kembali komitmen awal kita Kebulatan tekad kita Ketika mengambil ini Ataupun mengambil apa namanya Langkah ini untuk tujuan hidup kita Nah kemudian yang terakhir Sekaligus hal yang muaranya gitu ya Atau hal yang tidak kalah penting Untuk bisa diterapkan adalah Bagaimana kita meningkatkan kegiatan spiritual kita Ya apapun itu Dari setiap langkah apapun itu Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita Bagi yang beragama Islam Jangan tinggalkan Allah ya Ketika kita memang benar-benar punya niat Dan punya komitmen Jangan tinggalkan zat itu Jadi hal-hal yang harus kita selaraskan gitu ya Bahwa kita memiliki Tuhan yang memang akan Selalu ada di dalam langkah-langkah kita Nah inilah yang tidak boleh kita tinggalkan Sehingga lima ini menjadi strategi khusus Yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Teman-teman sekalian Terima kasih